Jangan di teken dong! Hey! Hai Singam, gue Ino Bening and welcome back to Meme Indonesia Di mana kita akan mereview, mengkoreksi, dan mengkurasi meme dari kalian para Singham Dan kali ini temanya adalah Kemerdekaan Republik Indonesia Karena kita lagi tujumlasan, yeee! Ngurus, tepuk tangan dolo Tepuk tangan dolo, ngurus AC Mau diapain sih? Gerah no Udah, udah, tuh udah Udah merdeka, masih ributin AC, bingung gue Gue udah bikin submitannya di fanpage Facebook gue Dan udah ada banyak banget yang submit Dan mari kita lihat apakah meme kalian sudah berkemenjang Berkemenjang tuh apa anjing? Berkembang, semenjak saya itu berkembang dan berkemenjang itu Gara-gara gue pengen ngomong berkembang Semenjak jadi digabung, berkemenjang Berkembang semenjak saya sedikit agak mundur dari Youtube ya Karena ada sibuk di freelance-freelance yang lain Jadi langsung saja kita review meme dari kalian para Singham Oh iya lu, belum kenalin Dili 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 Dia ngomong kongguan Dia ngomong kongguannya gak jelas, jadi gak lucu Tadi padahal kalau misalnya dia agak kenceng gitu, lumayan funny Jadi temanya adalah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Tapi kita mau memperingatinya dengan belajar sejarah dari meme, historical meme Jadi meme-nya seputar sejarah kemerdekaan Republik Indonesia Perjuangannya dan cara mempertahankannya dan lain-lainnya Oke, jadi langsung saja kita review meme dari kalian Nah ini format meme lagi naik banget nih I'm the dumbest man alive Linggar jati, Renville, and Meja Bundar are useless You are clearly dumber Ngerti gak? Iya iya paham gue Apa-apa-apa Jadi bocah ini mengatakan bahwa Perjanjian linggar jati, Renville, dan lain-lain itu useless Ya emang ditulis useless Gitu Gak guna, tapi emang ini adalah tipikal orang-orang yang belajar sejarah Tapi baru setengahnya Karena melihat perjanjian linggar jati, Renville, dan Meja Bundar itu Banyak yang merugikan Indonesia Betul Tapi bukan berarti itu tidak mengarahkan kita pada progres yang akhirnya kita bisa sampai ke saat ini Bahwa misalnya kalau misalnya perjanjian-perjanjian itu tidak kita lakukan Ya bisa gak kelar-kelar ini Dan perjanjian itu adalah salah satu selangkah kita untuk tidak terlalu banyak makan korban Di berbagai macam pertempuran yang terjadi di wilayah Indonesia Jadi memang ada yang merugikan, tapi bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali Next meme Tentara Inggris keluarkan ultimatum, kosongkan Bandung Tentara Republik Indonesia We have a city to burn We have a city to burn Keren, 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 keren Masuk, 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 masuk Masuk ya, masuk ya Next meme Oh ini format meme gue yang lama BPUPKI BPUPKI Bagus lagi masuknya anjir Next meme Indonesia 1945 merdeka Agresi militer Belanda 1-2 Serangan Umum 1 Maret Pertempuran 5 hari Semarang Bandung Lautan Api Surabaya 10 November Nice 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 Jadi ini adalah bagaimana proses Indonesia mempertahankan kemerdekaannya Setelah memproklamasikan kemerdekaan Bahwa masih banyak banget PR-PRnya gitu Untuk bener-bener bisa merdeka Jadi Sebelum sampai ke Komisi Meja Bunda Dan akhirnya digakui di Belanda Kemerdekaannya Indonesia Masih harus tetap mempertahankan perjuangan kemerdekaannya Di mana-mana Bahkan dari gerakan-gerakan separatis Golongan muda Konsultasi dengan Jepang Langsung proklamasi Tapi ini bener banget Dimana golongan muda itu nge-push golongan tua pada saat itu Ya Soekarno dan kawan-kawan Untuk udah proklamasi Ini Jepang udah kalah Kita lagi namanya Dimana daerah ini tidak dikuasai oleh siapapun Ya kita harus mereklarisikan kemerdekaan Biar mereka tahu Indonesia dikuasai oleh Indonesia Jadi itu yang bener-bener terjadi Dan ini lucu banget Sejarah-sejarah ini bener banget Karena golongan tua itu Perlahan gitu step by step Untuk mencapai kemerdekaan atau proklamasi ya Sedangkan golongan muda Iya Kalau bukan karena golongan muda Kita gak akan merdeka 17 Agustus 1945 Itu salah satunya adalah berkat anak muda Next meme Ketika tentara Belanda sedang patroli dan mendengar sekelabat Salah satu warga kampung mengatakan Kabar Isudirman Panik gitu lah Oke nice nice Formatnya lama Tapi temanya pas banget Dan agak effort di editnya Jadi oke lah Oke lah Boleh lah boleh lah Warga Surabaya Ultimatum 10 November Tidak dihiraukan Gue kurang baca yang ini sih no asli Jadi tuh dulu tuh Belanda Ngajakin kota Surabaya Untuk damai Ultimatum Kalian menyerah aja sama kami Nggak sampe ada perang-perangan Sampe nyebarin pamflet gitu Lewat pesawat gitu Ayo menyerah diri saja gitu Sama Surabaya bodo amat Terjadilah pertempuran Surabaya Akhirnya Iya 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 Golongan muda berhasil mendesak golongan tua Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Well boys we did it Penjajahan is no more Ngerti gak lu? Oh iya 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 Dan adanya proklamasi Maka kemerdekaan Indonesia akan diakui Sehingga tidak lagi diintervensi Nyatanya yang tadi Kayak meme-meme yang sebelumnya gitu Yang di Spongebob gitu Iya Ada agresi militer Ada perang ini perang itu Jadi Formatnya buat gue pas banget nih Karena ya format yang kayak gini nih Yang Pake penguin of Madagaskar ini Itu yang mereka berbuat apa Dipikir bakal menyelesaikan Masalah tersebut Taunya lah Taunya ya itu Banyak Cuman we did it boys aja Padahal enggak Enggak semua Me and the boys Who kidnapped old people To immediately declare independence Old memes But ya 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 Maaf nih gue agak gak hafal Muka-muka siapa aja Lo komen di bawah nih Netherlands to Sultan Syahrir Oh dear Oh dear gorgeous Netherlands to Soekarno You f**k Bener banget karena Perlakuan Belanda kepada para nasionalis Itu beda-beda gitu Jadi ya ini emang Emang bener banget Padahal sama-sama nasionalis Tapi dibedain perlakuan deh Emang Belanda nih bener-bener Next meme Udah susah-susah ngalahin penjajah Jepang Eh lu malah jadi wibu My reaction Kalo bukan karena Jepang Buku EPS lu tipis Enggak-enggak Gue ngerti formatnya Kurang tepat Tapi gue juga pengen mengomentari masalah hal ini Gue ngerti kalo misalnya dijadikan becandaan gitu Yang udah ngalahin capek-capek Jepang Terus kita malah jadi wibu Ini problem yang Kalo misalnya buat jadi becandaan Lucu sampe situ aja Tapi kalo misalnya sampe diseriusin Sampe bahkan dipake Sebagai peluru Untuk meniskreditkan orang Itu buat gue udah bahaya sih Karena ya lucu aja gitu Kalo kita musti musuhan sama Jepang Sampai sekarang gitu Jepang yang sekarang udah beda sama Jepang yang dulu gitu Belanda yang sekarang juga udah beda sama Belanda yang dulu Jadi jangan dibawa-bawa gitu Kesalahan masa lalunya Terus dilimpahkan ke generasi mereka yang sekarang Apalagi juga ditimpahkan ke generasi kita yang baru di Indonesia Mental ini tidak melatih kita untuk siap untuk globalisasi Malah kita bakal mundur Jadi jangan suka sering-sering pake jokes ini Di tempat yang Apa ya Kayak udah bener-bener pake jokesnya Untuk neken atau mencurumuskan orang Ini bahaya banget ya So stop using this joke It's not funny anymore actually Serdadu 1 Kabarnya proklamasi Indonesia akan diadakan di lapangan Ikada Serdadu 2 Kita harus persiapkan buat mencegahnya Kesokan paginya di lapangan Ikada Serdadu Nani? Iye? Lah? Soekarno Tertipu kau Hehehe 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 Lemah nih orang Hehehe Hehehe Gua tau konsep ini dong Hehehe Hehehe Makanya gua ketawa Hehehe 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 Sebelum dilakukan KMB Hehehe Ketika sedang Hehehe 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 Bung Tomo merdeka atau mati? Arek-arek suruh boyo 10 November Ini format lama sih Tapi masih pas lah buat kemerdekaan Dan pidato Bung Tomo yang bener-bener menginspirasi orang-orang Untuk berani maju memperjuangkan kemerdekaan Ini baru meme yang pas nih Walaupun formatnya udah cukup ketinggalan Tapi masih bisa digunakan disini Keren-keren-keren Next meme Belanda menginvasi Surabaya pas ke kemerdekaan Nobody Bung Tomo Are you challenging? Kurang pas sih meme-nya Kurang pas Tapi gue ngerti maksud lo apa Tapi kurang pas aja Karena itu tidak kayak apa ya Intentionally untuk nantangin gitu Jadi yang kayak Loki nantangin Dan tiba-tiba lo kayak merasa ter-offen untuk kayak nantangin gitu Kayak seakan-akan merendahkan lo Dari situ baru meme-nya masuk Lebih pasnya lo masukin kalau misalnya Agresi militer mengajak Surabaya untuk berdamai saja Tanpa harus terjadi perang gitu Untuk menyerahkan Surabaya langsung ke Belanda Nah itu baru Are you challenging me? gitu Kan kayak seakan-akan dianggap reme gitu Lo pikir gak bisa perang kita gitu Itu are you challenging me? Format yang benar gitu Jepang Jepang Pemimpin Asia Pelindung Asia Cahaya Indonesia Eh Cahaya Asia Rakyat Indonesia Aduh Pas gini dah Bisa tiga Gue sempet liat ini yang PMR gitu Ini teh hanget Cepet liat gue Oh yang kesurupan Eh kecelakaan Kesurupan Kehilangan handphone Jampret Teh hanget gitu Oh iya Gue cepet liat juga Yang kayak gitu meme-nya Nice meme Next meme Rakyat Indonesia Apakah kita sudah benar-benar merdeka Perjanjian linggar jati Well yes But actually no Kenapa ayo? Karena perjanjian linggar jati Membagi kekuasaan Mana yang milik Belanda Mana yang milik Republik Jadi ya Merdeka apa enggak? Well yes But actually no Ini meme Ini meme Gak memberikan apa-apa loh Cuma ngasih tau doang Cuma ngasih tau doang Oh nice info kan Makasih makasih Kebetulan gue juga udah lupa sih Iya makasih nih Mengingatkan kami Yang akan pelajaran sejarah Iya 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 Next meme 24 Agustus 1945 17 Agustus 1945 Ngerti gak lo? Golongan muda Kan dia bisa nunggu kemerdekaannya Kayak penyerahan kekuasaan gitu Pada saat Jepang menyerah Tapi gak mau nunggu Dah lah sekarang aja gitu Itu yang bikin ikonik 17 Agustus 1945 Akan golongan mudanya Ketika Lo ketahuan Ketika mendengar kabar kekalahan Jepang terhadap Amerika Antara bilang Radio Antara Yang mendengar kabar kekalahan Jepang Bingung Langsung bergegas itu Langsung ngabarin semua orang Tepuk tangan dulu Untuk temen-temen yang udah bikin historical memenya Oke banget Tema historical memenya tepat banget Walaupun pake format-format lama Tapi karena temanya tepat Jadi masih bisa masuk Selamat Huk Huk Er Yeeey Jepang terakhir Jepang terakhir Subscribe dan nyalain notifikasinya Kalau kalian pengen ikutin yang kayak gini Jangan lupa share berbagai macam video kami Di berbagai macam grup tongkrongan kalian Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami Untuk ikutin perkembangan dunia meme di Indonesia dan di luar negeri Karena ini masih Indonesia Maka perlu kami jelaskan bahwa Tujuan acara ini adalah untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Melalui meme Dan meme tersebut temanya adalah sejarah Jadi pasti tidak ada maksud kami untuk meniskreditkan Untuk mengolok-ngolok atau menghina orang-orang Yang hadir dan muncul pada tema pada episode kali ini Tujuan baik kami adalah Biar orang-orang mengingat sejarah perjuangan bangsa kita bagaimana Orang-orang yang berjuang buat negara Indonesia itu bagaimana Serta juga untuk memancing teman-teman Untuk lebih belajar sejarah mengenai bangsanya sendiri Jadi daripada kalian cari-cari celah kesalahan akan acara ini Gue rasa lebih banyak banget manfaat yang bisa gue tawarkan melalui acara ini Apalagi untuk menyambut kemerdekaan negara kita Tapi kalau misalnya ada fakta sejarah yang keliru kita sampaikan tadi Please komen di bawah dan koreksi Kami akan sangat-sangat mengapresiasi koreksi dan kritik dari kalian Singham dan para penonton lainnya Itu jadi Singham dari kami Semoga dapat menghibur Semoga membuat kalian jadi lebih penasaran mengenai sejarah republik kita Sehingga kalian bisa pelajari, kalian dalami Kalian bisa ambil hikmahnya Dan kalian bisa menerapkan apa yang dibilang sama founding founder kita Just merah Jangan sekali-sekali merupakan sejarah Dan untuk belajar sejarah bisa juga dari meme Gue Enno Bening undur diri Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya Gue tunggu meme dari kalian Singham Dan untuk kita semua, stay clean and sound Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!